Halo, apa kabar kalian semua? Setelah penggunaan 3 mingguan kurang lebihnya dari ponsel Infinix Note 30, sekarang ini mari kita bahas apa aja kekurangan dan juga kelebihan yang saya alamin selama pakai ponsel ini buat daily driver. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu apa aja kekurangan yang ada di ponsel Infinix Note 30. Dan buat kalian juga para user Infinix Note 30, misalnya ada kekurangan yang kalian rasain, coba kalian tulis juga di kolom komentar atau kalian tambahin aja di kolom komentar. Nanti biar untuk pengguna lainnya atau calon user Infinix Note 30 bisa mempertimbangkan terlebih dahulu apa aja kelebihan maupun kekurangan dari ponsel Infinix Note 30 non-pro ini. Nah, langsung aja kita mulai untuk kekurangan yang pertama dari ponsel Infinix Note 30. Kekurangan yang pertama saya rasa terdapat pada bodi Infinix Note 30, karena untuk bodinya ini cukup berat dan juga terasa gede banget di tangan. Entah ini tangan saya atau ponselnya aja yang terlalu gede untuk ukurannya. Kalau saya rasa sih emang ponselnya yang kerasa lebih bongser aja ya. Kalau tangan saya sih standar, gak kekecilan dan juga gak gede-gede banget untuk tangan orang Indonesia. Dan kekurangan selanjutnya saya rasa di bagian samping kameranya ini. Di bagian yang kelihatan glossy, ini mudah banget kelihatan kotor. Jadi, misalnya kita gak pakai softcase bawaan, tentunya kamera atau bagian samping kamera yang punya finishing glossy, ini bisa kelihatan lebih kotor aja kalau kita bandingkan dengan backdoor bawaan atau backdoor keseluruhan dari ponsel Infinix Note 30. Kekurangan selanjutnya saya rasa terdapat pada bagian layar dari Infinix Note 30. Kenapa saya bilangnya ada kekurangan di bagian layarnya? Yang pertama, karena layarnya punya ukuran yang terlalu gede dan juga terlalu panjang. Jadi, kalau misalnya kita lagi pakai satu tangan, ini mau kita, nah kayak gini, susah buat jangkau. Aplikasi yang ada di bagian atas, ya misalnya kayak gini, mau buka Antutu, gesernya itu cukup, ya cukup terasa lah pokoknya. Kalau pakai dua tangan sih, gak ada masalah. Oke, gak kurang selanjutnya selain layarnya yang terlalu panjang atau susah kita jangkau dengan satu tangan. Selanjutnya, layar dari Infinix Note 30 ini bisa dibilang terlalu responsif banget. Misalnya kalau kita lagi gesture kayak gini. Nah, kayak narik-narik ke atas sendiri gitu loh. Iya kan? Tapi paling kerasa kalau kita lagi buka aplikasi Youtube. Misal kita scrolling kayak gini. Dan banyak yang bilang untuk masalahnya itu terdapat pada bagian layar, apalagi kalau kita lagi buka atau scroll-scroll ini ya. Scroll-scroll konten Youtube. Nah, kayak gini. Tapi kalau saya rasa sih gak terlalu bermasalah banget atau gak terlalu kerasa. Dan itu saya udah nyoba di berbagai opsi refresh rate yang disediakan. Misalnya dari refresh rate otomatis, refresh rate 60Hz, refresh rate 90Hz, ataupun 120Hz. Semuanya sama. Rasanya kayak gitu. Ya, emang kadang kayak lompat-lompat. Lebih tepatnya bukan lompat-lompat sih. Cuman kalau kita geser gini, kadang kayak kesentuh balik ke atas gitu aja. Nah, nah kayak gitu tuh. Dan itu jarang banget saya rasain. Kalau menurut saya sih, itu gak terlalu saya sebut sebagai kekurangan. Kalau saya sendiri kayak gitu tuh ya, gak terlalu bermasalah banget buat saya pribadi. Tapi buat kalian di luar sana atau waktu kita lihat di grup Facebook, ternyata banyak juga yang ngalamin. Layar dari Infinix Note 30 itu sering banget lompat-lompat. Nah, kekurangan selanjutnya dari Infinix Note 30, saya rasa itu terdapat pada bagian volumenya ya. Ya, emang untuk kualitas audionya lebih enak kalau kita bandingkan dengan Infinix series lainnya. Atau lebih tepatnya kalau kita bandingkan dengan ponsel-ponsel dari Infinix lain. Dan kekurangan yang saya maksud itu, ini kalau volumenya segini, audionya itu masih gak kerasa kenceng. Masih pelan banget gitu. Tapi kalau udah nyampe, nah segini, baru kerasa audionya. Suaranya baru bisa keluar. Mari kita praktekin langsung, biar kalian yang mau beli atau yang pengen meminang ponsel dari Infinix Note 30 itu tahu gimana audionya. Segini baru kerasa keluar audionya. Ya kan? Separuh ke atas baru kerasa keluar audio dari Infinix Note 30. Sedangkan buat kelebihan dari Infinix Note 30, tentunya terdapat pada berbagai spesifikasi maupun fitur yang ditawarkan dari ponsel Infinix Note 30 ini. Misalnya dari layarnya dengan panel IPS LCD, tapi punya kualitas warna yang menurut saya itu udah nyaman banget di mata, apalagi punya tadi ya. Empat opsi refresh rate sekaligus dari 120Hz, 90Hz, hingga refresh rate otomatis. Kemudian kelebihan yang saya rasa dari Infinix Note 30, tentunya waktu kita sedang bermain game, misalnya dari game Mobile Legends. Ponsel ini bisa mendapatkan settingan grafik ultra dengan opsi refresh rate super. Dan selama kita pakai buat main game Mobile Legends di ponsel Infinix Note 30, ponsel ini tentunya bisa berjalan dengan mulus, lancar dan juga nyaman. Apalagi untuk suhunya itu nggak terlalu panas-panas banget, lebih tepatnya nyaman banget di tangan ketika kita sedang bermain game di ponsel Infinix Note 30. Selanjutnya buat main game yang cukup berat, misalnya seperti game PUBG Mobile. Nah ini ponsel juga bisa bermain dengan mulus dan juga lancar. Apalagi buat dual audionya itu cukup membantu, tapi dengan catatan untuk audionya harus setengah ke atas, itu baru terasa step basic-nya. Ditambah lagi buat giroskopnya yang udah hardware, jadi buat main game PUBG Mobile tentu ponsel ini udah worth it banget. Selanjutnya yang saya rasa kelebihan dari Infinix Note 30 terdapat pada bagian fotografinya. Bukan fotografi sih sebenarnya, tapi di bagian perekaman video. Karena biasanya yang pakai chipset Mediatek Helio G99 itu belum punya yang namanya stabilisasi video kayak gini. Kemarin udah kita bandingin juga dengan ponsel dari Oppo Reno 9T, Reno 8T maksudnya. Nah itu nggak ada sistem stabilisasinya. Kemudian ponsel ini juga bisa melakukan perekaman video hingga 4K 30fps atau 1080p 60fps. Baik itu untuk kamera depan maupun kamera belakang dari Infinix Note 30. Dan buat kalian yang mau lihat sampel foto ataupun perekaman videonya, bisa cek di video-video sebelumnya ya. Selain itu yang saya rasa kelebihan dari Infinix Note 30, tentunya terdapat pada kapasitas baterainya yang ada di 5000 mAh. Emang untuk kapasitas baterainya ini terasa standar, tapi kalau saya pribadi pakai ponsel, dari Infinix Note 30 untuk baterainya itu bisa bertahan 1 harian lebih. Dan waktu kita geber buat main game, ataupun sosial media lebih tepatnya buat baterai tes dari 100% hingga 0%, ini ponsel bisa bertahan di 7 jam lebih 10 menitan. Selanjutnya ditambah lagi dengan adanya pengisian super cepat di 45W dari Infinix Note 30, ponsel ini bisa melakukan pengisian dari 0 hingga 100% dengan waktu kurang dari 1 jam. Dan menurut saya buat kelebihan ataupun kekurangan yang saya rasa selama penggunaan ponsel Infinix Note 30 dari pertama kali unboxing hingga sekarang ini, yang pertama tentu untuk layarnya yang terlalu tinggi atau terlalu panjang lebih tepatnya kegedean. Kemudian buat audionya harus kita style di setengah ke atas baru terasa keluar audionya. Untuk kelebihan yang saya rasa dari Infinix Note 30 banyak banget, apalagi ketika kita sedang bermain game. Nah ini ponsel beneran mantap banget di harga 2 jutaan rupiah. Dan jangan lupa buat kalian yang pakai ponsel dari Infinix Note 30 dari pertama kali atau baru nyobain, tulis aja kekurangan ataupun kelebihan apa yang kalian rasain. Pastiin kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa aktifin juga icon notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru atau video-video terbaru dari channel ini. Sampai disini dulu video dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!